Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat bertemu dalam acara webinar Universitas Punggarno dalam hal ini Fakultas Ilmu Komputer. Kita akan melakukan share mengenai tema investasi, keilmuan, teknologi informasi, TTI, untuk mencapai target kebutuhan industri. Sebelumnya kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah yang... Atas segala berkatnya, sehingga acara ini boleh kita persiapkan untuk sampai dengan hari ini. Terima kasih juga kepada Yayasan Pendidikan Soekarno, terutama kepada Ibu Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Ibu Haja Dr. Honoris Kausa, Rahmawati Soekarno Putri, SH, yang telah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk terselingkarannya acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, jajaran Wakil Rektor, dan para dekan yang hari ini juga oleh Trut berpartisipasi dalam acara webinar series pertama ini. Juga Bapak Ibu dosen yang berkarya di lingkungan Universitas Pungkarno, dan yang kami hormati, kami kasihi semua peserta webinar, baik dari dalam lingkungan Universitas Pungkarno, maupun dari undangan-undangan yang menaruh perhatian untuk turut berbagi dalam acara seminar, online hari ini. Kiranya, tema yang kita usung pada kesempatan hari ini dapat memberikan kita wawasan baru, kita dapat bertukar pikiran sehingga mempersiapkan kebutuhan untuk industri di masa mendatang sesuai dengan apa yang diharapkan. Hari ini kita akan melakukan sharing bersama dengan Bapak Vifto Nugroho STMKOM, beliau adalah salah satu pengajar dari Fakultas Ilmu Komputer, lebih dari itu, Beli Jauh juga berkecimpung dalam dunia teknologi informasi, baik di dalam negeri, dan juga sudah memiliki pengalaman yang cukup luar biasa di mancanegara, terutama dalam hal kebutuhan teknologi informasi di dunia industri. Baik, untuk acara selanjutnya kita mempersingkat, maka saya memohon kepada Saudara Bapak Iskandar Zulkarnain, S.O.M.M.S.I. untuk membuka acara kita hari ini dengan memohon berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Saudara Bapak Iskandar, ini bisa diberi akses untuk mengantar kita dalam doa bersama pada kesempatan sore hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, mari kita membaca doa agar acara ini bisa dimulai dengan baik, lancar, tanpa halangan, dan tanpa kedala. Dan semoga yang semua mengikuti acara ini diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salamu ala asrafi al-anbiya wal-mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'udhu. Na'hmadahu wa nasta'in wa nagfiruhu wa nanzukir min suri'an khusina wa min shayatina ma'alina. Min yadillah wala wakmurillalah wa min yadillahu wala hadilaha. Allahumma salli wa sallam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'udhu. Alhamdulillahilladhi wa an'amana bin immatin linamil ul-islam. Wa nusalli wa salli ma'ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Ya Allah, Ya Rab. Semoga acara ini membawa kebahagiaan buat kita semua. Membawa manfaat bagi kita semua. Membawa ilmu yang berkah dan barakah. Dan semoga mengikuti selalu diberikan keselamatan, kesehatan. Dan selalu diundingi oleh Tuhan Ya Maha Kuasa. Ya Allah, berilah kewajaran dalam acara ini, dalam webinar ini. Ya Allah, berilah perancaran. Dan penelulusan dalam perjalanan webinar ini. Ya Allah, amin, amin. Ya Rabban, amin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Bukurator. Bapak Dekan khususnya. Terima kasih kepada Bapak Rektor. Bapak Bukur khusus, Bapak Rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Iskandar Junkamain yang sudah mengantarkan kita dalam doa, pembukaan. Selanjutnya kita akan mengikuti pemutaran lagu Indonesia Raya. Kita yang duduk boleh mengambil sikap penghormatan dengan cara duduk. Selanjutnya kita akan mengambil sikap penghormatan dengan cara duduk. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengambil sikap penghormatan dengan cara duduk. Selanjutnya kita akan mengambil sikap penghormatan dengan cara duduk. Selanjutnya kita akan mengambil sikap penghormatan dengan cara duduk. Selanjutnya kita akan mengambil sikap penghormatan dengan cara duduk. Selanjutnya kita akan mengambil sikap penghormatan dengan cara duduk. Merdeka, merdeka, idulah Indonesia Raya. Secara selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer dalam hal ini, Bapak Pernadus Gunawan Sudorah Utono, STMKOM. Silahkan Bapak Dekan. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer dalam hal ini. Saya belum melihat. Yang terpormat para dekan yang hadir di sini. Yang terpormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Yang saya kasihi para mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan webinar yang pertama kali yang saya lihatkan. Kita mengucapkan banyak syukur para Tuhan yang berkuasa sehingga acara ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya berharap para mahasiswa untuk mengikutinya dari awal sampai akhir. Jangan sampai nanti di tenaga jalan menimbulkan acara ini. Setiap mahasiswa nanti akan mendapatkan sertifikat. Termasuk juga dosen. Kita juga bersyukur juga karena semua ini dipaksimitasi oleh Yayasan Perlindungan Soekarno. Dan juga disetulik oleh Ibu Pendiri Yayasan, Ibu Dr. Komoris Ramawati Soekarno-Sekarno. Juga kita berterima kasih kepada Ketua Yayasan. Terima kasih. Ketua Yayasan yang telah memberikan akses yang sangat luar biasa pada hari ini. Sehingga kita semua bisa menjalankan webinar ini dimulai hari ini kita dengan sebaik-baiknya. Saya juga mengucapkan banyak berterima kasih kepada Panitia yang sudah bersiapkan dari hari-hari sebelumnya. Dan juga sangat berterima kasih juga kepada Bapak Rektor yang berkenan hari ini hadir. Juga Bapak Wakil Rektor, Pak Dekan-Dekan yang lain dan juga Bapak Ibu dosen. Sehingga acara ini begitu rame dan begitu meriah. Nah saya harapkan semuanya para mahasiswa ya untuk bisa ikut serta dalam webinar ini. Dan webinar ini diharapkan nanti juga kita tidak hanya sekali ini. Mungkin ke depan kita akan melaksanakan kembali. Saya kira cukup itu saja. Terima kasih Pak Redator. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Dekan, Orang Sinu Komputer. Selanjutnya, kami memohon kesediaan dari Bapak Rektor Universitas Bung Karno, Bapak Dr. Didik Suharyanto SHMH, untuk memberikan sambutan sekaligus di bagian penutup sambutan akan membuka acara webinar seri 1 Pak Dekan-Bung Karno ini dengan resmi. Waktu dan kesempatan kami memberikan kepada Bapak Rektor. Silahkan, Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Wakil Rektor, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Kaprodi, kemudian para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer, dan juga kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Pertama-tama, saya ucapkan putih syukur kehadirat Tunggungan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam acara webinar dengan tema investasi keilmuan teknologi informasi untuk mencapai target kebutuhan industri. Dan juga sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ini juga kepada narasumber, Bapak Fikto Nugroho, STMKOM, dan juga kepada moderator, Bapak Alexius Bulanbani, STMKOM. Nah, webinar pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer merupakan satu hal yang sangat luar biasa, khususnya di era COVID-19 ini. sehingga masih ada kegiatan yang mendukung secara keilmuan maupun praktek di bidang ilmu komputer, khususnya teknologi informasi. Nah, webinar pada siang hari ini, ini menurut kami merupakan suatu tema yang sangat luar biasa di era COVID-19, yaitu investasi keilmuan, teknologi informasi untuk mencapai target kebutuhan industri. Nah, ini sesuai dengan bidang yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kalau kita lihat perkembangan era gini, bahwa informasi dan telekomunikasi ini sangat penting sekali, sangat berkembang. vital sekali, khususnya di era teknologi informasi. Nah, di era informasi dan telekomunikasi ini, ini merupakan sarana penting. Jadi, sarana penting yang sangat luar biasa, khususnya bagi perkembangan industri, berkait dengan judul adalah investasi. karena di seluruh bidang kehidupan ini, sekarang ini memerlukan teknologi informasi. Jadi, semua aktivitas instansi, baik pemerintah maupun swasta, kemudian yang terkait dengan industri, ini sekarang menggunakan sarana informasi dan telekomunikasi, seperti itu. Nah, sehingga dampaknya sangat luar biasa terhadap teknologi informasi ini terkait dengan investasi, yaitu akan menciptakan peluang. Jadi, akan menciptakan peluang bisnis baru, kemudian juga di era industri ini akan mengurangi biaya produksi dan operasional tentunya, dan juga mempermudah proses komunikasi dan monitoring di dunia instansi, termasuk di perguruan tinggi. Termasuk akan mempermudah akses informasi dan penyebaran informasi. Nah, di era yang komunikasi yang sangat cepat ini. Nah, ini salut kepada Fakultas Ilmu Komputer. Mudah-mudahan webinar pada siang hari ini, ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Maka untuk webinar pada siang hari ini, dengan investasi keilmuan teknologi informasi, untuk mencapai target kebutuhan industri, webinar Kamis 23 Juli 2020 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor, Dr. Didi Suharyanto, SHMH, yang telah berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan acara kita. Webinar seri satu dengan tema investasi keilmuan TI untuk mencapai target kebutuhan industri sore hari ini, telah dibuka dengan resmi. Terima kasih, Bapak Rektor. Selanjutnya, kita menyambut pembicara kita pada acara web series satu dengan tema investasi keilmuan teknologi informasi untuk mencapai target industri, target kebutuhan industri, dengan pembicara Bapak Vito Nugroho ST. Terima kasih. Sebelumnya saya testing dulu suara 1-2, sudah terdengar dengan jelas. Ada audien? Sudah, di UBK sudah terdengar bagus. Ya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Salam Persatuan untuk NKRI. Salam Bineka Tunggal Ika, kita semua bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu namun budaya. Salam kebajikan. Sebelumnya, saya akan salam sahabat terlebih dahulu kepada yang terhormat, Rektor Universitas Bung Karno, Bapak Dr. Lidik Suhar Yanto SHMH, dan yang terhormat, Wakil Rektor Universitas Bung Karno, Wakil Rektor 1, Bapak Tarmudi SHMH. Dan yang terhormat, Wakil Rektor lainnya yang sudah hadir mungkin di sini, di acara webinar ini. Kemudian yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bung Karno, Bapak Bernardus Gunawan Sudarsono, STMKOM. Yang terhormat juga para dekan yang sudah bisa hadir di acara webinar ini. Terima kasih. Kemudian yang terhormat, Bapak Alexius Sulanbani, STMKOM, selaku KA Prodi Sistem Komputer, dan Ibu Fauzia, SKOM MMSI, selaku KA Prodi Sistem Informasi Universitas Bung Karno. Terima kasih sudah bisa hadir dan bisa memberikan penyelenggaraan webinar hari ini dengan baik. Juga yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen, kolega saya, yang terus bersemangat di masa pandemi ini dalam berperan aktif, membagikan ilmu pengetahuan secara daring untuk generasi-generasi penerus bangsa. Juga para tenaga pendidik dan praktisi yang mungkin juga hadir di sini, yang telah menerima undangan dari penyelenggara, saya ucapkan terima kasih sudah memiliki waktu dan kesempatan untuk bisa berada di dalam acara webinar ini. Dan yang tercinta, mahasiswa-mahasiswi Universitas Bung Karno, juga dari universitas lainnya yang mungkin sudah ikut bergabung juga, terima kasih sudah bersama-sama mengikuti acara ini. Pada hari yang sangat berbahagia kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat dan karunianya membuat kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Saya terus berpesan untuk tetap mematuhi imbawan dalam menjaga jarak ke dalam keberkomunikasi sosial dan melaksanakan protokol kesehatan sebaik mungkin guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebelum saya membuka materi webinar hari ini dengan tema investasi keilpuan teknologi informasi untuk mencapai target kebutuhan industri, perkenalkan saya, Vyfto Nugroho, yang sampai dengan hari ini masih menggeluti perkembangan teknologi informasi di bidang interkoneksi network infrastruktur, juga software engineering untuk pengembangan perangkat lunak kebutuhan industri yang berada di POS Internet Data Center dan Cyber Data Center Indonesia. Baik, demikian perkenalan singkat dari saya dan akan saya mulai webinar ini dengan kata bijak dari Bung Karno yang cocok terkait dengan tema webinar ini. Nah, begini bunyinya. Barang siapa ingin mutiara, maka harus berani terjun di lautan yang dalam. Dan jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bau-membau mewujudkannya. Berarti itu. Baik, kita mulai masuk pada inti acara dan mari kita lihat slide dari saya. Ijinkan saya untuk bisa share screen mungkin. Mas Radit, mungkin dikasih hak akses untuk Pak Bistok. Bisa, bisa Pak. Silahkan, silahkan. Silahkan isi, silahkan share-nya. Sudah bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Pak, maaf Pak. Suaranya enggak kedengeran, Pak. Bagaimana untuk saat ini? Tadi suaranya enggak masuk, Pak. Sekarang sudah masuk? Sudah, Pak. Silahkan. Oke, testing. Testing. Oke, testing lagi. Ya, saya ulangi lagi. Slide di depan ini adalah contoh dari macam-macam industri yang ada di Indonesia, bahkan ada di luar. Itu bisa dilihat semua. Untuk peradian, yang pertama ada Advanced Manufacturing and Service. Itu satu industri yang mengaplikasikan peralatan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian ada lagi Aerospace Defense and Government Services. Itu pada sektor dirgantara atau pertahanan dan layanan pemerintah. Nah, ini pasti ekosistemnya juga berbeda. Kemudian ada lagi Agribusiness, industri berbasis usaha pertanian. Yang bekerja... Oke, saya lanjutkan. Yang bekerja pada rantai sektor pangan atau food supply chain dalam pembaruan teknologi menerapkan sudut pandang yang berbeda tentang tren dan peluang pertanian. Ini sektor Agribusiness. Kemudian ada lagi di sana Airline and Transportation. Itu masuk dalam industri maskapai dan transportasi udara yang banyak pastinya sudah kita ketahui pemanfaatan teknologi digital di dalam industri ini. Ada lagi Automotive and Mobility. Ini organisasi industri seperti produsen penjualan kendaraan, penjualan suku jadang, berikut pemeliharaannya. Ada lagi di sana semi-call, ini pemasok bahan-bahan kimia untuk kebutuhan industri-industri lainnya. Kemudian ada lagi Consumer Product, industri yang menyediakan produk yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga. Kemudian ada lagi Financial Service, seperti perbankan, yang fokus di dalamnya mengenai keamanan data dan pelaporan yang akurat. Kemudian ada lagi Forest Product dan Paper dan Packaging. Industri ini yang mengelola produk hutan dalam kategori HHBK. Apa itu HHBK? HHBK itu adalah hasil hutan bukan kayu. Seperti apa? Seperti kertas, minyak, madu, dan lain sebagainya. Begitu juga yang lainnya, ini ada industri media. Industri tentang konten dan informasi, seperti stasiun televisi yang menyajikan berita dan konten dan hiburan. Seperti itu. Ada lagi Metal Sand Winning, ini industri logam dan pertambangan. Penghasil material seperti baja, aluminium, dan sebagainya. Ada lagi Oil & Gas, ini perusahaan minyak kebersihan besar dan independen. Juga seperti produsen petro kimia. Kemudian yang mungkin juga audiens bisa temukan, ini ada industri retail, di dalamnya menghualitasi seperti supermarket, high supermarket, chain store, special store, convenience store. convenience store itu eceran ya. Toko-toko eceran. Menjual seperti warung-warung kecil dan lain-lain. Dia men-support untuk memenuhi kebutuhannya di sana. Apa yang akan dijual, seperti itu, dan sebagainya. Kemudian teknologi, industri pada teknologi, sektor bisnis yang menangani atau membuat perangkat lunak, software, perangkat keras, hardware, kemudian komponen atau peripheral pendukung lainnya. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan teknologi, itu telekomunikasi, communication, pemasok pembangunan dan pemeliharaan jaringan telepon yang menggunakan transmisi-transmisi terkendali di sana. Saya akan lanjutkan beberapa informasi mengenai langkah apa saja yang biasa dilakukan oleh sektor industri dalam memberikan good services atau layanan terbaik supaya bisa menciptakan sebuah goal yang akan menjadikan kekuatan jangka panjang bagi proses bisnis yang ada pada industri itu. Nah, seperti ini. Saya menjadikan di sini membuat sebuah, ini jadi tiga indikator saja. Nah, di dalam sektor industri-industri itu mereka mempunyai sebuah poin untuk peningkatan kemajuan proses bisnisnya. Ada tiga, yaitu di sini before, now and after. Mereka menggunakan dan memutuskan ada perkembangan baru apa, ada sistem dan teknologi informasi apa yang akan bisa kita perbaharui. Seperti itu. Before yang menangani bagaimana sebelumnya. Yang menjadi bahan pertama adalah bagaimana sebelumnya. Dikaji kembali aktivitas yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian, indikator kedua yang saya jadikan bahan untuk perbandingannya, yaitu now. Bagaimana saat ini? Sebagai pemanding kajian sebelumnya, bagaimana saat ini? Progres yang sudah dilakukan. Adakah data baru sebagai masukan atau pembaruan? Nah, di sana akan diolah. Mereka melakukan proses diskusi setiap-setiap industri ya, apapun industrinya ini di sini. Kemudian yang terakhir adalah after. Memutuskan untuk merencanakan setelahnya. Jika ada data baru, tadi yang ditemukan, ada temuan baru untuk melakukan perkembangan pada indikator kedua. Kemudian dia memungkinkan untuk dilakukannya pembaharuan. Seperti itu. Nah, hanya tiga poin ini saja. Mereka benar-benar fokus untuk melakukan kinerja-kinerja atau proses operasional yang benar-benar kekinian atau pembaruannya. Untuk dapat menjalankan indikator ketiga, sebagai sasaran kemajuan proses bisnis organisasi industri tersebut, maka dibutuhkanlah sebuah metode. Ini belum selesai. Ini masih belum selesai. Tidak sudah ditemukan, sudah ketemu putusannya. Oh, bahwa untuk ke depan kita akan melakukan sebuah pembaharuan seperti A, B, C, B, banyak sekali itu. Apa saja sih metodenya? Nah, karena industri yang mengikirkan perihal perkembangan bisnis prosesnya sudah pasti memiliki metodologi tentang perencanaan yang akan dilakukan. Nah, saya lanjutkan di sini. Ada tujuh perencanaan pembaruan. Ini kira-kira mereka harus menstrategikan ini. Dan ini bagian dari teknologi informasi. Rencana dari teknologi informasinya. Jadi, ikut ambil dalam proses pembaruannya. Seperti itu. yang pertama saya akan coba melakukan penjelasan mengacu pada beberapa metologi yang sudah ada dan dibuat dengan standar yang ada. Seperti mungkin pernah peserta webinar ini mengetahui tentang metode TOGAF. TOGAF yang memiliki kerangka kerja arsitektur perusahaan mulai dari pendekatan komprehensif untuk desain perencanaan implementasi dan tata kelola arsitektur informasi perusahaan. Kemudian ada lagi COVID COVID yang memiliki standar praktik manajemen teknologi informasi. Ada lagi metode lagi. Kemudian ada ISO 38500 Nah, itu untuk standar internasional terkait tata kelola perusahaan. Jadi, sektor industri dapat menggunakan cara ini untuk memperoleh goal yang tepat sasaran melalui penelusuran dengan tata cara tertentu tergantung dari realitas yang sudah dikaji tadi. Tadi loh perbandingannya yang ada di indikator now dan after. Itu akan tetap intens fokus di sana kembali ke indikator sebelumnya tadi ya before not after now and after itu sebagai pertimbangan akan dilakukannya pembaharuan. Baik, langsung saja masuk pada perencanaan pertama yaitu understanding the environment. Ini adalah mengenali lingkungannya. Pada poin ini organisasi pada industri dapat menggandeng seorang pakar atau ahli TI yang mengenali dan memahami ekosistem industri untuk pembaruan aktivitas lama menjadi aktivitas baru. Contoh pakarnya apa? Pakar itu harus memahami contoh jika itu industri finansial pastinya mesti paham ekosistem berbangkat. Jika industri penerbangan mestinya harus paham ekosistem keterigantaraan atau transportasi udara. Jika itu sekolah atau kampus memahami ekosistem pendidikan di sekolah atau kampus. Kemudian jika pabrik semestinya juga paham ekosistem pada industri manufaktur. Nah poin pertama ini adalah awal dari kesempatan seorang pakar TI menjemput mutiaranya. Seorang ahli yang paham tentang ekosistem dan alur dari proses bisnis contohnya poin pertama contohnya adalah seorang ahli yang memiliki keilmuan tentang projek manajemen profesional. Ada yang pernah dengar PMP contoh perusahaannya yang memiliki tim PMP seperti Bain & Company itu bisa dilihat di linknya bain.com B-A-I-N Bain ini termasuk perusahaan konsultan terbesar yang menangani pembaharuan manajemen macam-macam industri itu bisa dilihat nanti setelah webinar ini. Oke kita lanjut yang kedua yang kedua ini defining business requirement dimana disini menentukan atau mendefinisikan kebutuhan bisnis ini terkait indikator after tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Apa yang diharapkan dari perubahan menjadi pembaruan itu? Contoh ya contoh kebutuhan pada poin ini misalkan temuan informasi banyak sekali layanan customer yang pending tidak cepat dilayani. Nah itu berarti ketemu temuan-temuannya tadi pada list indikator kedua atau no. Banyak sekarang layanan customer yang pending tidak bisa cepat dilayani. Oke maunya bagaimana? Buatkan list pembaharuannya. Buatkan dialog digital untuk customer mulai dari transaksi berupa pesanan proses pembayaran sampai dengan layanan retur atau pengembalian barang rusak yang bergaransi jadi dapat dilayani dengan cepat. Hasilnya apa itu nanti? Ketika ada temuan itu dan berencana untuk melakukan pembaharuan ya semoga menjadikan good empathy guna terjaganya relationship pada pelanggan tersebut itu contohnya seperti itu itu yang ada pada poin yang kedua defining business requirement kita lanjutkan yang ketiga apa ini yang ketiga yang ketiga adalah determining IT target capabilities menentukan kemampuan target TI jadi keilmuan TI seperti apa yang dibutuhkan mulai mencari-cari itu industri keilmuan TI apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat kebutuhannya pada poin tiga ini adalah mutiara juga yaitu kesempatan bagi seseorang yang memiliki keilmuan TI sesuai kebutuhan bisa programmer bisa mobile developer bisa UX design and researcher atau ini yang memberikan sebuah rancangan user experience atau front end atau tetap buka langsung ketemu dengan penggunanya jadi dialog digital ini biasa dilakukan oleh seorang UX designer kemudian ada lagi database administrator itu bisa juga bisa juga network engineer nah kalau misalkan lainnya lagi apa SEO specialist ini berkaitan dengan digital marketing dan sebagainya seperti itu oke kita lanjut lagi ke bagian keempat bagian keempat ini adalah assessing existing performance apa itu assessing existing performance yaitu menilai kinerja yang dimiliki apa yang sudah dimiliki oleh organisasi saat ini jadi industri ini setelah semua direncanakan dia akan crosscheck dia benar-benar akan real crosscheck saya sudah punya tim sendiri karyawan sendiri atau belum di company saya di perusahaan saya nah apakah sudah siap mengatasi kebutuhannya nah jika tidak memiliki industri tersebut dia akan pasti buka lawangan dia akan mencari tenaga ahli nah jika sudah ada mungkin ada keterbatasan keilmuan itu bisa dilakukannya pelatihan asalkan efektif dan tepat putusannya jadi tidak tidak buang-buang waktu dan mereka pasti akan budgeting juga ketika saya buka lawangan atau dengan yang ada saja tidak masalah tapi kalau waktunya panjang ya tidak akan efisien nantinya baik saya lanjutkan yang kelima yang kelima ini adalah conducting gap analysis ini adalah kesenjangan yang terjadi jadi kita harus bisa menganalisa gap yang terjadi contohnya begini perusahaan atau kompili tersebut sudah memiliki perangkat oke server sudah siap oke segala kebutuhannya dari sisi hardware oke sudah siap hanya apa yang kurang tenaga ahlinya tidak ada oh sudah jadi poin kelima ini yaitu analisa gap ini digunakan sebagai alat evaluasi bisnis yang menitik beratkan pada kesenjangan kinerja tersebut yang ada di perusahaan yang tadi saya bilang di poin keempat sebelumnya dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya nah itu ada pada poin tiga jadi saya ulangi menitik beratkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini di poin keempat itu tadi kemudian dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya di poin ketiga nah seperti itu nah analisis ini juga bisa mengidentifikasi poin lima ini ya juga sering atau bisa mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa data lebih dari itu analisis ini juga dapat memperkirakan waktu biaya dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang diharapkan seperti itu oke kita lanjut ke poin ke enam poin ke enam ini develop planning and implementation apa ini membangun perencanaan dan mengimplementasikan untuk mensolusikan nah sangat jarang suatu organisasi langsung lompat ke poin enam ini nah bisa repot kalaupun itu terjadi akan ada kemungkinan masalah baru nantinya jadi poin enam ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara kebutuhan dan ketersediaan nah seperti itu maka untuk mencapai tujuan poin ke enam ini pastinya harus melalui poin satu dua tiga empat dan lima seperti itu nah semua sudah dijalankan yang terakhir yang terakhir adalah yang paling penting perencanaan ketujuh communicating and governing IT project ini mengkomunikasikan dan mengatur proyek-proyek TI yang sudah dibangun dan memastikan pembaruan yang ada dijalankan dengan baik nah poin pada poin ketujuh ini juga memungkinkan ditempatkannya tenaga ahli yang dapat memonitoring dan memelihara suatu sistem yang sedang berjalan dan dijalankan dengan tepat atau tidak seperti itu ya ini harus tepat dan ini harus ada poin ketujuhnya buat apa nanti kalau misalkan sudah direnjarakan sudah disediakan fasilitasnya tapi tidak dipelihara nanti tidak ditemukan lagi ada temuan-temuan baru apa yang akan dilakukan untuk pembaruan baru lagi seperti itu jadi dapat dipastikan ya organisasi industri yang akan merencanakan pembaruan sistem atau manajemen aktivitasnya itu tanpa memperhatikan metodologi atau langkah-langkah perencanaan pembaruan dengan baik maka kemungkinan dapat terjadi kegagalan yang berkelanjutan seperti itu istilahnya if you fail to plan you plan to fail jika kita gagal membuat perencanaan itu sama artinya kita sedang merencanakan kegagalan seperti itu saya simpulkan kembali seiring pembaruan-pembaruan yang ada pada teknologi informasi saat ini di era revolusi industri 4.0 banyak sekali kesempatan bagi seseorang yang memiliki keilmuan teknologi informasi karena masih banyak ya organisasi industri yang ada yang terus atau tetap giat untuk memperhatikan perkembangan bisnis prosesnya jika tidak maka persaingan akan semakin ketat seperti itu nah bagian penyampaian informasinya tentang kesempatan untuk mendapatkan mutiaranya sudah saya jelaskan dimana tempatnya nah itu dibalik dibalik dari apa yang dimaksud adalah ini tempat untuk dimana kita dapat mencapai sebuah harapan untuk bagaimana kita memposisikan dari keilmuan TI yang kita punya bahwa posisinya kita sudah tahu industri mana nih yang tepat tapi kalau di dalam teknologi informasi khususnya mahasiswa VKOM sistem komputer sistem informasi jangan khawatir semua atau banyak aspek-aspek industri itu pasti memerlukannya jadi pada saat yang diperlukan kita sudah siap saya lanjutkan lagi ini belum berakhir sampai disini saya coba ringkas ini apa saja kemampuan TI seperti apa sih yang dibutuhkan organisasi industri standarnya ini standar yang saya temukan di company atau tempat saya bekerja juga itu rata-rata ya ada saya ringkas keempat ini saja deh ini yang dapat memberikan profit luar biasa untuk kita misalkan kita nanti komitmen nanti akan saya jelaskan diperlukan pertama ini mampu menstrategikan dan merencanakan sistem itu ada semua kita mempelajari semua kemudian yang kedua mampu membangun dan mengembangkan sistem seperti itu kemudian yang ketiga mampu mengelola dan memelihara sistem dan pastinya yang terakhir mempunyai skill mampu untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam memanfaatkan teknologi ini kita ada di industri 4.0 jadi mau tidak mau ya setiap orang sekarang pasti sudah memanfaatkan teknologi seperti itu nah sekarang bagaimana langkah konkretnya berinvestasi ke ilmu anti untuk menjadi target kebutuhan industri itu nah disini gimana caranya nah sekarang saya coba ringkas lagi fokusnya adalah mungkin nanti akan saya bagikan ada referensi referensi-referensi yang dapat audience atau peserta webinar dapat langsung bisa merasakan bagaimana nanti keilmuan seperti apa sih dengan mudah mendapatkannya misalkan ini dulu ini saya buat 5M fokusnya nih khususnya untuk para mahasiswa mahasiswa yang pasti mempunyai cita-cita mau mendapatkan mudahara di sektor bisnis mana mudahara itu macam-macam ada 5M langkah investasi keilmuan TI yang pertama adalah wajib harus memiliki minat atau ketertarikan keilmuan TI yang kuat jadi ada terpertarikan teknologi informasi itu apa nah sekarang atau mungkin ke depan di revolusi industri yang baru pasti tetap ada kemudian yang kedua membuat jadwal yang disepakati dan konsisten untuk memulai mempelajari nah selanjutnya itu dapat mencari sumber berupa e-book video tutorial atau training center sesuai minatnya oke yang paling yang paling penting adalah yang keempat melatih keilmuan TI sesuai minatnya jangan lompat-lompat dulu misalkan dalam minggu ini mempelajari tentang oh saya fokus di Java bahasa mengograman Java minggu depan pindah lagi saya fokus untuk memahami tentang wireless di interkoneksi network bagaimana terus ini dapat bekerja dengan baik bagaimana mengkonfigurasi dan lain-lain kalau mampu untuk bisa membagi waktunya itu gak masalah tapi untuk fokus dulu misalkan ada target bulan ini bulan Januari bulan Juli saya harus diterima di perusahaan itu dan saya fokus untuk menjadi junior programmer junior programmer apa back-end atau front-end di baik layar apa yang tadi saya bilang terus mau yang fokus di webbase atau fokus di mobile nah itu banyak sekali spesialisasinya ini harus benar-benar dipikirkan nah terus minimal jika sudah mempelajari sesuatu Anda pasti akan menemukan sebuah pesan kesalahan atau error atau ada yang kurang pemecahan masalahnya bagaimana itu minimal menurut pengalaman saya yang sudah di lapangan juga banyak direkan-rekan di IDC itu rata-rata sudah banyak sekali kasus yang sudah terpecahkan saya coba ambil untuk standarnya 100 sekali lah kasus terbisa terpecahkan nah yang terakhir adalah melaksanakan ujian bersertifikasi spesialisasi keilmuan TI yang sesuai minat tadi seperti itu untuk apa untuk castingnya nanti ke perusahaan ke industri bahwa oh ya nah itu banyak sekali ya mungkin dari beserta webinar dapat melihat di sumber internet atau mungkin ada dari link atau kolega networking rekan dari sekolah kampus atau dari para dosen saya mau ambil spesialis basic misalkan mikrotik awal sampai dengan ini dalam bidang networking sampai dengan bisa menjadi praktisi bagaimana oh ya lintasi lintasi tiga sertifikasi contoh mtcne kemudian ada lagi nanti naik lagi sampai ke mtcume dan lain-lain banyak sekali itu ya selanjutnya saya coba informasikan ini nah ini nah ini ada link ada yang mungkin sudah tahu udemy.com itu bisa disana ada yang gratis juga jadi fokusnya sama kayak google anda mau cari apa saya mau belajar java saya ketik java saya mau networking oke saya ketik networking bukan hanya ilmu komputer banyak lainnya juga ada nah seperti itu ya mungkin penjelasan saya cukup sampai disini akan selalu ingat waktu dan sasarannya karena ini nanti akan bisa menjadikan poin penting untuk anda dapat melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu waktunya masih kita sampai jam dua tiga puluh ya atau ada yang yang mau ditanyakan saya kembalikan dulu ke panitia bagaimana kita bisa diskusi di dalam webinar ini apa yang mau ditanyakan dan langkah yang paling praktis bagaimana sih pak atau mau apa bebas terserah bisa ditanyakan kepada saya saya kembalikan dulu ke panitia seperti itu baik terima kasih pak sifto nubroho stmcom yang sudah memaparkan terkait tema kita tadi investasi ilmuwan teknologi informasi dalam rangka mencapai kebutuhan target industri target kebutuhan industri untuk sesi tanya jawab kita batasi tiga orang penanya kita berikan kesempatan untuk bertanya dari peserta yang ada nah itu nanti dari mahasiswa atau mungkin dari bapak ibu dosen atau dari teman-teman yang dari undangan untuk share informasi mungkin pengalaman-pengalaman di luar sana ada yang berbeda dengan adanya narasumber kita pak sifto kita bisa berbagi bersama untuk pertanyaan mungkin bisa ditetikkan di chat atau bisa juga dengan itu ada reaction di bagian reaction tinggal di tentukan siapa yang mau bertanya lebih dahulu kalau ada banyak yang mau bertanya ditulis di bagian chatnya nanti akan dipilih beberapa pertanyaan yang sesuai menyesuaikan dengan waktu kita yang tersedia silahkan ditunggu untuk yang mau bertukar pikiran dengan narasumber kita bapak sifto belum ada ya mungkin saya sambil menunggu sambil iseng bertanya ini pak sifto ya sambil menunggu mereka yang mau bertanya ngisi waktu tadi ada beberapa poin tentang perencanaan ini ya pak pak tujuh ya mungkin kalau orang-orang yang sudah paham tentang teknologi informasi mungkin segala sesuai itu sudah dipikirkan tapi kalau mungkin yang awam tetap mau datang ke dunia industri untuk memanfaatkan teknologi informasi ini mungkin ada beberapa hal yang kadang tidak terpikirkan ketika melakukan perencanaan yang tujuh tadi secara teknis misalnya tentang bagaimana yang selama ini ya situasi terjadi saat ini orang selalu takut dengan yang namanya keamanan keamanan data pribadi keamanan data perusahaan mungkin kadang data pribadi diperjualan oleh orang orang terkentu dan mungkin bagian ini kadang-kadang mungkin ada yang lupa merencanakannya bagaimana untuk bisa mengerendelnya keamanannya dalam perencanaan ini mungkin ditambahkan diinformasikan tambahannya bagaimana sih terkait keamanannya dari segi software maupun segi hardware tadi ya mungkin ini pembahasan yang lain tadi karena tadi investasi mungkin bisa sedikit disinggung disini sambil menunggu yang mau bertanya ini oke Pak Alek permasalahan keamanan data bagian dari bagaimana kita melihat kebutuhannya misalkan dari industri tadi yang saya bilang kalau industri itu perbankan atau perusahaan finansial mereka pasti butuh naga ahli seorang database administrator database security atau network security dan lain-lainnya itu adalah suatu kebutuhan saat yang tepat lagi bagaimana kita memberikan solusi itu masukan yang bagus masuk ke dalam perencanaan dan bagian penting juga untuk kesempatan seorang ahli yang dapat memberikan fokusnya di dalam apa yang tadi diberikan masukannya dari Pak Alex begitu Pak kita coba masuk tadi yang di bagian ketiga indikator tadi kemungkinan yang sudah ada atau dari perusahaan apa yang sudah ada saat itu membutuhkan banyak sekali kebutuhan pembaruan dari apa yang akan direncanakan industri nya apapun itu nah itu Pak dapat direncanakan sesuai dengan apa yang dapat menjadi kebutuhannya ahli apa yang dapat masuk ke dalam atau bisa menangani solusi tersebut seperti itu Pak Alex mungkin ada tambahan lainnya terima kasih Pak Rito untuk teman-teman yang mau melakukan mengajukan sharing bersama atau bertanya silahkan sudah diinfokan untuk ditulis di chat atau mau langsung boleh atau mungkin teman-teman dosen yang hadir di sini yang juga mau share atau bertanya silahkan baik terima kasih mungkin dari saya selamat siang waktu itu belum belum dari Pak Dekan Pak Lorna Rusgunawan minta di unmute terima kasih terima kasih siang Pak Bistu terima kasih atas waktu untuk bisa memberikan memberikan banyak ilmu di webinar ini terima kasih atas kehadirannya tadi saya lupa tidak menyampaikan di awal jadi sekarang baru kesempatan untuk bisa menyampaikan tapi untuk sesi diskusi ini kita coba untuk sharing terkait dengan ini Pak Bistu jadi perencanaan itu bagian yang sangat penting jadi tadi Pak Bistu mengatakan ada semboyan bahwa kalau kita merencanakannya gagal kalau kita gagal merencanakan berarti kita perencana untuk gagal ini suatu hal yang menarik sangat menarik kalau bagi saya ini tapi memang betul kalau terkait dengan IT kan sekarang kita lihat ya bahwa banyak industri kadang-kadang menganggap IT itu bukan suatu hal investasi jadi kadang-kadang ada yang menganggap apa itu IT itu hanya dianggap sebagai support sebagai barang-barang yang nanti akan hilang gitu ya di suatu karena kena usia atau apa jadi IT dianggap sebagai barang seperti itu banyak sekali industri yang kadang-kadang melihat bahwa IT ini tidak dianggap sebagai suatu investasi dari sisi data dari sisi informasinya sehingga bisa memberikan apa itu pencapaian dari target kebutuhan industri yang ada tadi saya juga tertarik dari ada beberapa langkah dari Pak Fito ungkapkan tadi yaitu bagaimana bisa menentukan kebutuhan apa ini proses bisnis Pak ya kebutuhan bisnis ya Pak ya betul ya Pak Fito ya kebutuhan bisnis ya itu 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 suatu hal yang sangat menarik juga banyak industri kadang-kala mengabaikan antara bagaimana dia bisa menyamakan antara kebutuhan industri dengan IT yang yang ada sehingga IT-nya kadang-kadang muncul sebagai suatu hal yang dianggap wah padahal itu tidak memberikan penyelesaian dalam sisi penentuan kebutuhan bisnis nah berupa Fito kira-kira dari tadi Pak yang 5M 5M 5 langkah apa tadi Pak keilmuan ya Pak investasi keilmuan TI kalau saya 5M kalau saya tidak salah itu kira-kira lupa Fito ya mana yang paling berat ya Pak untuk bisa mencapai target kebutuhan industri terima kasih Pak Fito ya Pak Gunawan ya kita fokus masuk ke yang 5M ini Pak yang kadang-kadang ada ketidak konsistenan disini Pak jadi kan kita fokusnya gimana caranya kita berinvestasi keilmuan TI dan keilmuan TI ini kan luas sekali ya Pak luas sekali memungkinkan sekali untuk yang mungkin ada disini bukan dari basic dari teknologi informasi atau informatika atau bidang keilmuan komputer lainnya minimal ada minat dulu bahwa atau mereka ada lihat kok itu dia perusahaan kuliah bukan di ilmu komputer tapi bisa programming bahkan di tempat saya itu banyak banyak sekali banyak sekali yang di Indonesia bahkan yang di Asia Tenggara bahkan yang di Eropa juga rata-rata minat itu Pak awalnya minat dan dia ingin mengetahui teknologi informasi itu seperti apa teknologinya itu seperti apa itu dengan kuat beratnya ketika kita tidak konsisten dalam membuat jadwal untuk memulai mempelajari itu Pak itu sangat berat pasti banyak sekali kegiatan kegiatan A, B, A jadi konsisten dulu dengan oh saya jatuhkan oke Senin setiap hari pokoknya ketemu satu jam ketemu satu jam satu jam yes dibagi deh 30 menit untuk membaca materinya kemudian kalau ada video tutorial dilihat 10 paling 10 sampai 15 menit beda lagi nanti ada mungkin keilmuan-keilmuan yang levelnya sudah sudah naik ya ini kita belajar dari basicnya dulu saja malah disana akan dijelaskan secara rinci dan banyak sekali sumbernya di informasi itu banyak sekali sumbernya di internet juga ada bahkan di notebooknya dari kita teman kantor atau teman mahasiswa atau teman banyak pasti itu kesempatannya nah yang paling berat itu adalah kita meninggalkan jadwal yang sudah kita buat seperti itu bahwa kita memulai belajarnya itu tanggung-tanggung belum lewat yang kemarin belum siap aduh udah lupa lagi Pak udah ngangkut lagi itu yang benar-benar sulit yang disini yang sering bocor disini Pak bahkan kalau misalkan ada training yang sudah dijadwalkan juga saya di kantor ada alat baru ini harus diperhatikan bahwa ada modul baru seperti ini itu ada training sudah dijadwalkan dan sudah diiyakan pada hari H gak tahu kemana atau gimana ada cara lain dan entah itu mungkin ada yang benar-benar sifatnya darurat atau apa it's okay bisa dirubah tapi harus ingat digantikan jadwal jadwal sebelumnya yang mungkin saya tidak bisa itu harus ada waktunya yang bisa digantikan dan itu juga harus konsisten jika satu kosong satu jadwal kosong mungkin ada keadaan darurat atau kondisi yang darurat itu dapat digantikan seperti itu terus ada lagi kalau mencari sumber e-book, video tutorial training center itu mudah itu mudah itu banyak sekali kita bisa banyak sekali menemukan di internet juga ada nah ini melatih ini sudah mempelajari yang tadi melatih keilmuan TI-nya itu dia seperti contohnya kalau di internet itu ada komunitas engineer-engine dari programming dan lain-lain ada di hitab ada banyak sekali itu mereka diskusi mereka coba memasukkan sebuah mungkin pesan kesalahan yang terjadi itu pasti banyak seluruh dunia seluruh dunia itu pasti membantunya bahwa case itu nah itu saling tukar nah jadikan pengalaman tapi lupa mencatat karena kan terbatas Pak pasti terbatas nah kita punya bank khusus kita punya storage khusus jadi itu tadi mulai bikin mulai lagi coba mencatat kasus 1 kasus 2 kasus 3 kasus keempat mungkin sama mirip tapi ada komponen yang yang membutuhkan hal baru atau membutuhkan perintah instruksi baru seperti itu nah menurut saya yang langkah-langkah tadi ini untuk memulai berinvestasinya ada di poin jadwal dan melatih seperti itu Pak itu sangat berat sekali kodaannya banyak sekali seperti itu Pak Gun terima kasih Pak Fito ya Pak Fito ini saya menanti pertanyaan dari peserta tetapi yang di chat juga rupanya tidak ada saya tunggu juga Pak ini di chat Pak saya di chat yang ada dah terhadir jadinya hadir mungkin Bapak Ibu yang Bapak Ibu dosen yang hadir atau mungkin peserta dari luar UBK teman-teman yang dari luar ada yang mosir silahkan belum ada iseng-iseng lagi ini Pak biasa iseng lagi ini kan kalau yang tadi di awal itu Pak Gunawan memberikan kata mutiar dari Bung Karno Pak ada mutiara di dasar laut maaf Pak suaranya putus-putus Pak ada ada pertanyaan juga ini dari mahasiswa ya ya silahkan Pak Alex oke oke kita lihat ke mahasiswanya dulu kita layani yang mahasiswa dulu perasaannya Reki Herdiawan di bawah di chat atau di mana di chat ya di chat ya di chat ya saran dan bagaimana cara kita melatih keilbuan TI sedangkan kita belum ada di lapangan atau fresh graduate baru lulus gitu ya itu juga masih jadi oh bisa oke selesai langsung ya langsung langsung Reki Reki sebenarnya sudah ini ini pertanyaan ini bagus sekali terkadang termasuk Reki juga ini pernah datang ke data center juga mereka benar-benar melihat proses atau real ya infrastruktur internet Indonesia itu seperti apa bagaimana cara untuk mendistribusikannya dan lain-lain mungkin baru pengenalan secara fisik seperti itu ya melatihnya yang ada tadi saya bilang di poin 5M tadi melatih bukan hanya Anda seseorang mahasiswa namanya sudah maha sudah mahasiswa dilatih untuk bisa self-education belajar mandiri menemukan bukan hanya dari kampus tapi banyak sekali untuk masalah di lapangan masuk di lapangan mungkin langsung ke real industri industri langsung gitu ya Anda juga sebelumnya pasti kalau misalkan mau lulus ada langkah kerja praktek dan lain-lain sebenarnya buat dulu tadi saya bilang komitmen dulu dengan jadwalnya di sini bicara bagaimana cara kita melatih keilmuan TI sedangkan kita belum ada di lapangan iya yang tadi saya bilang konsisten dulu dengan jadwalnya dan tentukan minatnya saya sudah pastikan waktu kamu main ke data center juga saya pernah bilang ini banyak di sini job deskripsinya dari mulai di fokus di transmisi fiber optic fokus di wireless fokus di routing fokus di lain-lain banyak sekali nah fokusnya dimana dulu saya akan coba jelaskan dari step-stepnya pelan-pelan kemudian Pak ini internet global internet interkoneksi network terus gimana cara masuk ke Indonesia kemudian didistribusi nah itu juga punya standar dunia juga mengatur lalu lintasnya seperti itu kemudian masuk masuk dan dikelola masuk ke dalam data center kebutuhan sesuai apa dan data center juga hanya di Jakarta bisa dilihat mungkin ada di web tempat saya bekerja di dc.co.id disitu juga mungkin bisa kalian lihat juga pengasiswa bisa berapa banyak perusahaan yang hadir atau yang bisa bergabung dengan kita kebalik ke poin cara melatihnya fokus fokus untuk membuat jadwal dan konsisten kemudian melatihnya ada di poin empat M-nya itu M yang keempat latih keilmuan tersebut enggak harus di lapangan kalau ini kalau di lapangan macam di UBK kayak Reki sudah kenal dengan saya ini networking namanya networking sosialnya Reki dan saya kamu mau ketemu sama saya di kantor saya butuh pengetahuan tentang ini ini oke main ke kantor saya akan jelaskan secara detail seperti itu asalkan satu tadi kamu sudah kamu sudah ada sekitar 1 sampai 10 kali kamu tonton ada e-book yang kamu ini ya yang kamu minat ya misalkan oke network network wireless aja lah Pak atau gabung deh dengan proses routingan atau gimana nah fokus disitu dulu kamu tonton dulu berusaha untuk ah pokoknya seminggu ini saya nonton video tutorial udah fokus dulu itu nah ini bagian dari cara melatih gak harus dilapangan dulu kan pokoknya konsisten tengah jadwal satu minggu ini pokoknya saya nonton aja video tutorial tentang minat saya itu gitu ya kemudian cari cek-cek lain e-booknya cari nah harus ada pembandingnya harus ada pembandingnya dari yang ditonton atau sumber lainnya itu harus pembandingnya bener gak bener gak ini bener gak ini nah setelah itu coba latih nanti bagian terpentingnya mungkin saya gak ada alatnya pak gitu ya sering gak ada alatnya atau bagaimana ya itu itu kita akan cari solusikan bersama kalau di network udah ada simulatornya ya ada bisa pakai Cisco pakai Tracer ada juga kalau misalkan mau Gosio ada Cisco Akademiknya itu softwarenya juga ada gak usah pakai alat kan gak perlu beli-beli alat lagi udah langsung aja disana seperti itu gitu ya Reki ya ya seperti itu coba untuk konsisten dulu jadwal dari diri kita sendiri baru latih gak harus di lapangan di lapangan nanti itu saya ada networking bisa ke kampus juga minta izin Pak Alek Pak pinjam routernya Pak mau belajar ini Pak gitu juga bisa itu ya ada lagi yang lainnya saya kembalikan ke Pak Alex Pak baik terima kasih Pak mungkin masih ada ya di chat ya Pak ya saya lihat di chat tidak ada ya ada ini ya dari Yusuf Ardabili Yusuf Ardabili saya bacakan dulu ya Pak Alek ya saya bacakan dulu ini yang terakhir ya terakhir yang menjadi masalah bagi saya sebagai mahasiswa terkadang saat kita mengalami masalah saat menyelesaikan kasus atau proyek langsung meralikan fokus kita ke proyek lain pertanyaannya bagaimana cara kita yang tetap konsisten menyelesaikan satu per satu ini menarik sekali dan banyak sering terjadi di lapangan jangan diterima dulu kita kalau membuat sebuah proyek dimanage itu biasanya ada time schedule-nya nah dari time schedule-nya itu kalau misalkan ada tawaran lain diberikan informasi bahwa kita akan selesai proyek kita di time schedule yang sudah dibuat seperti tadi kecuali timnya banyak ya itu gak masalah tapi kalau timnya terbatas atau terkadang sendiri nah berani untuk menolak itu yang saya bilang tadi godaannya besar sekali dari proyek pertama yang dikerjakan misalkan nilainya 50 juta lagi jalan pertengahan baru jalan tiga hari datang lagi tolong buatkan buatkan rekesas begini nilainya ditawarin tiga kali lipat kamu harus bisa tahan itu jika mereka butuh karena kamu memiliki keilmuan gak usah perlu khawatir gak akan hilang karena keilmuan kamu udah nempel pekat mau kapanpun orang itu bisa dapat lagi pasti kita dia akan datang dengan sendirinya kenapa dia akan direferensikan dia lari ke kamu itu tandanya dia direferensikan bahwa mungkin ada portofolionya yang bagus itu gak perlu khawatir mereka pasti setia untuk menunggu nah time schedule itu harus dibuat biasanya tim ada bagian bagian perbagian yang mempunyai tugas masing-masing seperti itu jadi ini tanya-tanya gimana untuk tetap konsisten yaitu tadi konsisten terhadap time schedule yang sudah dibuat satu per satu proyeknya ini ada proyek atau kasus kalau kasus biasanya cepat kalau proyek Anda mesti mendesain dulu ya ada ada pertanyaan atau ada form-form baru atau ada kebutuhan baru dari industri itu apa yang harus dibuat ada pengembangannya juga nah intinya adalah konsisten dengan time schedule yang dibuat dan tidak perlu khawatir dari keilmuan yang kita punya keilmuan TI yang kita punya itu tetap orang itu pasti akan kembali seperti itu ya Yusuf Arda Bili nah begitu Pak Pak Alexius Pak Moderator sudah saya jelaskan baik terima kasih Pak Fisto Nubroho saya kira untuk share-nya cukup sudah lebih waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih